Halo, welcome back di channel youtube LD One Subservice. Di video ini gue bakal jelasin apa perbedaan dari basic custom coilover dan infinity custom coilover. Oke, kita mulai dari basic custom coilover. Basic custom coilover ini punya satu titik puteran, disini aja, untuk naik turun ya. Jadi, setiap kalian mau pesan basic custom coilover, saya selalu tanya, kalian mau pendeknya segimana? Dengan ban dan velg apa? Jadi, nanti biar saya kondisikan paling pendeknya segimana, karena basic custom coilover ini punya jangkauan tinggi-indah yang terbatas. Jadi gini, kalau mau tinggi banget, kayak standar, dia nggak bisa pendek sampai celup, paling juga turun 4 cm dari yang standar, tapi bisa pendek banget, tapi pas ditinggikan, nggak bisa se-standar. Jadi, jangkauannya nggak terlalu banyak. Ya, hanya sekitar segini ya. Karena ada jawabnya satu titik puteran yang tadi saya bilang. Kenapa kayak gitu? Karena kita menjaga bandingannya supaya tetap nyaman, supaya tetap ada mainnya, jadi nggak mantu-mantu dan keren naik lubang. Jadi, setelah kita tanya mau tinggi rendahnya segimana, kita kondisiin tuh shockbacker-nya tuh bukukannya segimana. Jadi, bukan shockbacker standar, kita main masukin di stable-nya, nggak. Kita melalui perhitungan supaya bantingannya bisa enak. Next, selanjutnya, infinity custom coilover. Infinity custom coilover ini memiliki jangkauan tinggi rendah yang maksimal. Jadi, bisa sampai coluk, bisa sampai tinggi standar. Karena dia menggunakan sistem body shift. Jadi, semuanya ini bisa muter nih. Body shift, dekatnya semua bisa muter. Jadi, memungkinkan mendapatkan tinggi rendah yang maksimal, tapi bantingannya tetap enak karena tidak mengganggu jangkauan mainnya. Itu tadi perbedaannya. Yang paling signifikan memang cuma dari jangkauan tinggi rendahnya. Selanjutnya, persamaannya yang jelas. Keduanya, kalian bisa tentukan warna yang kalian inginkan. Itu bebas, bebas banget warnanya mau kayak gimana. Kalian bisa bereksperimen. Tapi, percaya, yang namanya bantingan itu adalah selera. Yang saya bilang empuk, belum tentu orang lain bilang empuk. Yang saya bilang enak, belum tentu orang lain bilang enak. Makanya, kalau kalian mau mesen coilover di kita, kalian bisa request bantingan apa yang kalian inginkan. Misalnya, saya mau yang rigid supaya ngeputnya enak. Atau saya mau yang empuk atau terserah kalian. Kalian bisa request. Nanti kita akan coba kondisikan sesuai dengan mau kalian. Oke. Di konsep terbaru dari coilover kita, kalian akan mendapatkan blueberry tube seperti ini. Ini gunanya untuk menahan gesekan dari besi ketemu besi. Yang dapat menimbulkan bunyi. Makanya sekarang ini sudah kita kasih free. Dari awal pembelian. Oke. Next. Kalian akan mendapatkan karet stopper dan boot stopper. Yang empuk banget nih. Saya sudah siapin yang empuk. Dan juga boot stopper ini untuk melindungi dari kerikil-kerikil di asok ini. Supaya enggak gampang, cepat bocor. Jadi semua ini sekarang sudah disediakan oleh kita. Ya. Kalau ini untuk yang belakangnya. Tidak semua mobil seperti ini. Belakangnya ada juga yang menyatu kayak gini. Yang biasanya juga yang menyatu agaknya berbeda dengan yang model seperti ini. Kalau untuk cara pemasangan mungkin sudah banyak di vlog sebelum-sebelumnya. Bisa kalian tonton. Kita jamin setelah kalian memesan coilover kita. Akan plug and play terpasang. Tidak akan ada perubahan banyak. Tidak akan merubah apa-apa. Plug and play. Karena kita juga hanya menerima coilover yang sudah pernah kita buatkan. Sedangkan kalau kalian ada mobil yang belum pernah kita buatin. Bisa kita buatin. Tapi dengan syarat datang dulu ke bengkel kita. Untuk kita lakukan fitting. Dan insya Allah kita langsung bisa bikinin coilovernya. Untuk yang terakhir. Pada saat kalian memesan coilover kita. Kita akan bungkus dengan bubble wrap. Kita akan bungkus secara proper. Dan kalian juga akan mendapatkan kuncian. Sudah pasti. Dan juga. Kalian akan mendapatkan kuncian. Kalian akan mendapatkan kuncian. Nanti yang isinya adalah stiker. Kalian juga akan mendapatkan buku panduannya. Cara memasangkan. Kalau saya rasa sudah sangat jelas banget disini. Cara pasang dan cara lain-lainnya. Dan selanjutnya kalian akan mendapatkan kartu garansi. Yang akan ditulis nanti disini. Berlaku sampai kapan ya. Untuk menimbulkan rasa ketenangan untuk kalian. Dan kita juga sudah percaya diri dengan barang yang kita buat. Kita akan memberikan garansi satu tahun. Pokoknya ada apa-apa kalian kabarin aja. Misalnya resep bocor. Atau apapun. Kita akan memberikan garansi satu tahun. Nggak kalian tunjukkan kartu garansi ini. Masa berlakunya sampai kapan. Pasti kita bantu. Tapi kalaupun masa garansinya sudah habis. Tetap bisa kita bantu. Dan biayanya nggak akan seperti membeli coilover baru. Oke jika kalian mau misalkan coilover LD. Yang basic ataupun infinity custom coilover. Kalian bisa hubungi WhatsApp di 0811 947 333. Kalian bisa cerita-cerita dulu. Apa yang mau kalian pesan. Dan apa yang mau kalian inginkan gitu. Oke kalau gitu. Gue pamit. Karena kayaknya semuanya sudah jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalian bisa langsung hubungi kita. Jangan malu-malu untuk hubungi. Sekedar nanya. Atau sekedar sharing dulu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mendukung pada Dalam Negeri. Gue pamit.